Hai kuzuli-kuzuli Aka Aka Bentar ya Aka ya Aku buka pintu dulu Pas banget ada yang ngebel Tunggu bentar ya Tunggu bentar sambil share screen ya Tidak ada gojek Ya ampun Heboh tunggu Sudah ternyata sudah Gimana Aka Aka itu bingung yang por ya Kita mau bikin por yang sederhana dulu gitu Ini ya Aka pusing Yang ini bukan Yang por ya Oke Bentar Kalau gitu kita bikin contoh kartus dulu aja Ini pindahin dulu ya Ini pindahin dulu Bentar Kita ringan dulu Dan Berarti kita pake yang ini lah ya Ternyata Yang kedengar lagi Yang kedengar ada wajah Kalau gitu Lalu Kita matiin dulu Berarti kita pake yang ini lah ya Ternyata gak usah Ini kita hapus dulu Oke Sudah Berarti kan Ini ya Ceritanya Gini dulu lah kak Kita tuh Mau Kalau pake por itu kan Lalu Lalu Cuman buat Ini kan ya Intinya Cuman untuk Mengulangkan ya Misalnya Por I Sama dengan berapa gitu ya Nah Kita coba ya sekarang Untuk yang sederhana gini Misalnya Kita mau ngurutin Tiga bilangan aja Misalnya Berapa Tiga Sembilan Sama satu gitu ya Kan berarti Berarti kan Kayak kemarin tuh Cari yang paling kecil kan Paling kecil udah gitu Kita pindahin ke Cari paling kecil kan Berarti Pake yang minimum itu Yang Aska udah bisa kan Pake Eh Pake minimum kan Minimum berapa gitu ya Sejuta gitu misalnya Berapa gitu Minimum segini Terus cek kan Minimumnya siapa aja Pas udah dapet Berarti kan Si ini minimum Dia akan ditukar Ke yang paling kiri gitu ya Berarti kan nanti kita dapet Jadinya Berapa Satu Sembilan Tiga gitu ya Ini tiga bilangan aja dulu gitu Udah Dulu ditukar Berarti kan Ini udah nih Ceritanya selesai Si satu udah Berarti kita sekarang mau Minimumnya udah jadi Sekarang tuh Minimumnya udah jadi satu Gitu ya Tapi kita riset lagi Sekarang Minimumnya jadi Gede lagi gitu ya Terus kita lihat lagi Disini Minimumnya siapa gitu Jadi tiga kan Jadi tiga kan sekarang Minimumnya Berarti dia ditukar kan Kesini Sehingga kita akhirnya Dapetnya ini Gitu ya Berarti kan yang proses Yang mesti kita lihat itu kan Berarti ada For 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 untuk ngitung ini kan Ini tuh pake I Berarti kan Untuk Untuk Satu perjalanan ini Ini juga I Gitu ya Ini juga I Gitu ya Ini juga I Nah untuk Ngitung indeks Yang ini Ini dok Indeks 0 1 2 Gitu ya Kursi lah nomor kursinya Gini Itu nomor kursinya tuh Berarti Pake J Gitu Aska Jadi Ada looping Di dalam looping Jadi Kalau aku boleh Bikin analogi Itu tuh kayak I itu Apa ya I itu satu proses Misalnya gini Di kelas tuh kita mau cari Yang paling cakep gitu ya Yang mana yang paling cakep Nah iterasi Pertama tuh ngitungnya pake I Coba sekarang cek dulu Yang paling cakep yang mana gitu Nah yang udah dapet yang paling cakep Suruh maju ke depan gitu kan Dia udah paling cakep Kita taruh di depan Terus kan masih sisa nih Sekelas lagi masih dicari lagi Kedua paling cakep gitu ya misalnya Oke kedua paling cakep Nah Kedua paling cakep itu Ngitungnya pake I Terus aja gitu Sampai I nya nih Abis sampai semua sekelas tuh Udah kita sorting gitu Jadi ini Sebenernya Kurang lebih sebanyak bilangannya Sebanyak orangnya Karena Karena itu apa namanya Misalnya sekelas ada 50 Kan kita harus nyari ya Bener gak sih Harus nyari paling gak sampai 49 gitu Sampai paling ujung tuh Yang paling cakep yang mana Setidaknya gitu Atau mungkin juga ada posisi Dimana pas satu giliran itu Posisinya udah benar gitu Gak ada yang harus ditukar Bisa gitu juga kali Tapi harusnya sih gak ya Nah Jadi I ini adalah sebanyak bilangannya I itu biasanya sebanyak Ada berapa bilangannya gitu Nah Berarti kan Dia ngulang-ngulangnya sebanyak I Ya udah Tapi Setiap kali filtering gitu kan ya Setiap kali kita mau ngefilter Itu kan Harus per anak ya Per orang Nah per orangnya tuh Pakai J Jadi nanti misalnya Misalnya bertiga nih Milih pacar Tiga nih yang paling cakep gitu kan Berarti kita tiga kali sorting Setidaknya gitu ya Dua sih sebenarnya And minus satu lah Karena yang satu udah jadi kan Udah beres sebenarnya Ini udah ketemu gitu Tiga nih kita sorting dulu kan Naskah bertiga dulu nih Bertiga Oke yang paling cakep gue simpen dulu Atau yang paling jelek malah yang dibuang dulu Gitu ya Terus nanti kan berarti udah dapet nih Ini terasi pertama Tapi kan pada saat ngecek Per orangnya Kita pake J Iya kan Ini ngecek dulu Saya Oke si A cakep gak Standar cakepnya ada gitu ya Berapa gitu skornya Si B cakep gak Si C cakep gak gitu Oke paling cakep si C Berarti Si C udah ya Si C disimpen dulu nih Buat narti gitu Terus kita tinggal ngecek B sama C Nah B sama C ini Ngitungnya pake J lagi gitu Nah jadi Si J ini tuh selalu jumlahnya J itu selalu jumlahnya itu adalah I Dikurang satu Jadi selalu lebih sedikit gitu Pasca dari sebenarnya Jadi pada saat Di awal Kan yang kita Sorting ada tiga orang nih Pas saat kedua Cuman dua orang kan Pas saat ketiga Udah tinggal satu orang gitu Jadi si J ini juga Berkurang terus Selama Selama I nya nambah gitu Jadi pada saat Iterasi yang ini Itu tiga orang Pas disini udah tinggal dua orang Disini udah 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 tinggal Gak ada gitu Sebenernya udah keurut gitu ya Udah keliatan Oh yang paling cakep yang ini gitu Walaupun sebenernya Kalau make sense sih Yaudah Kalau udah dapet yang paling cakep Ngapain mikirin yang lain gitu Tapi ini kira-kira gitu ya Sorting tuh kayak gitu Nah kita pake itu Sedikit dulu Nah dari sini Baru kita masuk ke sini Jadi kita berarti ya Secara kasar Kita akan punya dua loop nih Sintasnya bener gak sih I lebih kecil dari Misalnya Misalnya gini Berarti kita bikin list List tuh gimana sih Pas kak String Integer ya Integer gini Integer Integer Apa A Sama dengan Misalnya Gini gak sih Satu Dua Satu Misalnya gitu ya Satu Enggak Tiga Tiga Satu Gitu ya Sekarang berarti kan I-nya selama I lebih kecil dari Tiga Karena tiga kan Bilangannya Tiga Ini kan nambahkan Berarti disini Akan ada Satu lagi Di dalamnya Karena Setiap kali I Itu ada Tiga orang Ada berapa orang Jadi setiap iterasi Ada berapa orang lagi Jadi makanya ada Looping di dalam looping Gitu kan ya Tapi kalau Nggak ngerti Langsung aja Nah berarti kan ini J Si J Ini buat ngitung Posisi orangnya Sifat cari yang mana Yang ini Berarti J Nah ini J-nya biarin dulu Gini ya J-nya biarin dulu Gini Intinya Ini komer Oh iya Ini ya Lupa ya Itu tiganya Kenapa ngamuk ya Nggak usah Pakai gitu Nggak usah Nggak usah Lupa Lupa Bantuin ya Nah oke Gini ya Gini J Lebih kecil dari Tiga Selanjutnya ya J Plus plus gitu Sudah Oke Terus berarti Kita punya begini Nah Dari sini Ini kenapa ada merah-merah ya Dia marahin apa sih String Nggak benar Benar udah gitu Koma-koma Bener kan nih Ada yang salah kan Udah ada semua Udah masuk semua Nah Nggak apa-apa Ada pikiran Terus apa namanya Ini udah ya Berarti Sekarang kita ngapain Oh oke Berarti Aku ingat kan Berarti minimum kan Minimum itu Berarti Di sini Kita selalu bilang Bentar Setiap kali mulai kan Minimumnya akan ganti ya Tandar kecakepannya Gini Gitu ya Terus di sini kan Kita akan bilang Nggak For gitu ya Eh sorry If gitu A Posisi Ini berarti kan Hitung posisi Kursinya kan Berarti If A, J kan Lebih kecil dari Min Ya nggak sih Gitu kan ya If A, I Bener kan Kalau dia lebih kecil Daripada standarnya Maka Berarti Minimum Sama dengan A, J kan Gitu nggak Udah ya Terus dia akan nyari Gitu terus kan Dia akan nyari Akan nyari Kayak gini Nah sekarang Kita break down Pelan-pelan aja Sekarang gini Pada saat I nya 0 Pada saat I nya 0 Minimumnya 1000 J nya 0 juga kan Nah Jika A, J A posisi J Berarti kan Si 3 ini Apakah 3 ini Lebih kecil Daripada minimum Minimumnya 1000 Iya 3 lebih kecil Dari ini Berarti Minimumnya harus Harus Jadi sekarang Minimumnya Minimum itu kan Berarti ini kan Berarti 3 kan Ini aku benerin dulu Ini kita kurang Kurut Oh ini ya Oke ya Gitu ya Dah Bener berarti Dah Sekarang Kita Berikutnya pindah Sekarang I nya sama dengan Sekarang J nya Jadi 1 Jadi 1 kan Tadi J nya 0 kan Sekarang J nya 1 Berarti pindah ke 9 kan 9 lebih kecil dari 3 Enggak Enggak Oke sekarang J nya jadi 2 Muter dulu kan Di J Jadi 2 Di 2 ada 1 Oh 1 lebih kecil dari 3 Berarti sekarang Minimumnya bukan Bukan 3 lagi Minimumnya jadi 1 Udah Nah Harusnya pada saat titik ini Di titik ini Kita harusnya nuker Jadi kita nuker dulu Posisi Berarti kalau kayak gini Berarti kita akan dapatkan Apa namanya Ntar dulu Ini gimana cara Nggak jelasin Berarti kalau gitu Kita disini tuh Sebenarnya dapat Kalau udah sampai sini ya Berarti di dalam Masih di dalam Dalam J ya Berarti kalau J nya udah selesai Kita kan akan dapat ya Kita bisa print ya Sistem Print Sistem out Line Minimum Itu adalah Minimum Nah kita tuh sebenarnya disini Di titik ini tuh udah dapet Si minimumnya adalah Si 1 ini kan Tapi ini kan baru 1 I nya baru 1 loh Belum beres gitu Nah sebelum kita masuk ke I yang berikutnya Which is yang ini gitu Kita harus ngapain dulu Harus nuker dulu kan Bener nggak Ini tuh pas mau masuk ke sini Ini harus udah bertuker dulu Mereka Soalnya kalau masih begini Ya gitu lagi gitu Ya nggak sih Jadi balik lagi dari depan lagi Jadi begini lagi aja kan Jadi kayak udah Eh udah tau yang paling cakep yang mana Nggak dipindahin Ya gitu lagi dong Kapan selesainya gitu ya Kebayangkan Jadi kalau saya ngini kitaran ya Sebenarnya kalau kita print Nanti dia akan nge print Sebanyak 3 kali Minimumnya tuh 1 gitu Kebayang kitaran ya Tuh Oh disini ya Nih Aska lihat kan Kalau disini kelihatan kan Ntar aku buang Aku gini nih Aku drag Ini gimana caranya Supaya annotate nya Kita select Terus kita geser aja ya Ini kita Ini kita Select dulu Segini Segini deh Segini Terus kita pindahin Eh Select Select Ya Sudah clear aja lah Pusing 391 ya Sudah Sudah Ini kan kelihatan ya Aska disini Oh gini Oke Gini biar kelihatan Disini Aku tunjukin ya Berarti disini Minimum Enggak Ini Disini kasih lagi 1 Kita print i nya Coba ya System Out Print line Kita print Ini Sama dengan Biar rasa kebayang ya Ini plus Gitu ya Ini juga kita kasih G Nah Kalau kita run Berarti Aska Lihat disini kan Nah Pada saat I nya 0 J nya 0 Minimumnya 3 Pada saat J nya 1 Minimumnya masih 3 Karena kan Di sebelahnya 9 ya Kita Biar gak lupa gitu ya Jadi Bilangannya adalah 3 9 1 Dan pada saat J nya 0 Ini 3 kan J nya 0 Pada saat J nya 1 Dia masih 3 J juga kan Karena pada saat disini Ini J 0 Ini J 1 Ini J 2 Nah pada saat J 2 Dia akan nemuin lagi Minimumnya adalah 1 Dia udah ketemu Nah terus I nya kan balik lagi ya Jadi 0 lagi Kayaknya jadi 1 Sekarang I nya naik kan J nya udah selesai Ini udah selesai Berarti kita naik ke I kan I nya jadi 1 Tapi gitu lagi kan 3 3 1 3 3 1 lagi Karena kita gak nuker apa-apa Gitu Jadi apa Berarti kita sekarang perlu Buat nuker kan Oke sekarang kita pake nuker Yang sederhana aja Berarti nukernya itu Gak usah pake Fungsi dulu lah Berarti kan kalo udah Kayak gini Kita udah tau ya Kita udah tau bahwa Udah dapet minimumnya Berarti harus dituker nih Harus dituker nih Berarti kita harus punya Berarti Misalnya Temporary File gitu ya Temporary file tuh Temporary Adalah sama dengan Berarti Sekarang Yang paling kecil kan Nah Ingat gak Aska Kemarin Kita punya 1 variable kan Namanya indexing Atau posisi ya Kita harus tau kan Sampai kita tau Ada 3 pacar Kursinya beda-beda Yang cakep tuh duduk Di mana Berarti kita harus punya kan 1 variable namanya Posisi kan Nah pada saat Idiot dituker gitu ya Minimumnya dapet Posisinya kita catat Posisinya itu berarti Posisi kursinya dia Itu G kan Nah Ini kita bisa prank juga nih Di sini Biar kelihatan nih Saya bilang gitu ya Oke Posisinya Itu adalah Posisi Posisi minimum gitu Atau disini lah Biar lebih Disini Berarti posisinya Eh sorry Berarti Posisinya ada disini Oke Ini dimarkin dulu Oke Kita ran dulu Ini ya Posisi minimum 0 Kan ada itu ya Posisi minimum Di awal 0 0 Ada posisi terakhir kan 2 ya Dia duduk di kursi 2 Ini yang minimum Oke Sekarang kita udah tau Berarti kita harus tukerin dong Posisinya gitu Karena Berarti harus tuker Si tem ini Nyimpen posisi minimum Dia berarti nyimpen A Di posisi Di posisi Monimum Which is apa Berarti itu adalah 1 kan Nah 1 Itu mau di tuker Sama posisi Posisi terkiri Nah Kalau harus kita perhatiin Ini tuh ada polanya kan Sebenernya Pada saat I nya 1 gitu ya I nya Ini kan sama dengan 0 ya I sama dengan 0 kan Ini J ya Ini J J nya tuh akan Ada 0, 1, 2 gitu ya Nanti kan Terus ada I sama dengan 1 gitu Terus ada I sama dengan 2 kan Sebenernya sih cukup sampai I sama dengan 1 Nah Kalau akan lihat Disini kan harus kita tuker Terus kan jadi posisinya jadi 1 9, 3 kan Ini kan posisinya berarti kan Sekarang tuh ini 2 dituker sama 0 Which is 0 tuh kan sama-sama ini ya gitu Sama sama I kan Nanti kan pada saat disini Kita ngecek lagi nih Siapanya Ini udah gak dicek nih Ini udah gak dicek gitu Kita mulai dari 1 Which is 1 tuh ini kan Jadi yang paling kiri tuh selalu I nya Kita kan mulai dari sini gitu Dari 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 si posisi yang Yang ditunjukkan oleh si I ini Jadi Ngitungnya dari kursi 1 Sampai 2 Kursi 0 tuh udah gak dilihat lagi Nah nanti pada saat turun ke bawah lagi Ini kan ketemu nih Kita lihat nih Oke Sekarang paling kecil yang mana Oh 3 Berarti 3 harus tuker sama 9 gitu kan Berarti di terakhir kan tuh Posisinya jadi 1 3 9 Beneran gak askak Nah Berarti kan ini kan posisinya Sebenernya kalau angkanya ada 100 gitu kan Ini kan ini Posisi 0 gitu ya Ini posisi 0 1 2 Itu udah gak dilihat kan sebenernya Karena udah ngurut kan Tinggal ini kan Which is posisi 2 Yang sama dengan ini Sebenernya gitu ya Sama dengan I Berarti Apa Paling kiri itu adalah Indeks yang sama dengan I Jadi kan kemarin Kita ngobrol nih Kalau kita punya bilangan Cari yang paling pendek Yang paling kecil Pindahin ke paling kiri Nah paling kirinya tuh berubah Setiap kali iterasi I kan Nah Si paling kiri itu adalah I nya gitu Sebenernya Jadi kalau kayak gini Kita tuh harus nuker A posisi Berarti A posisi itu kan ini A posisi itu Ini kan A posisi ya Ini A posisi Yaitu Posisinya 2 Tapi bilangannya A gitu ya A di posisi itu kan berarti 1 Nah Berarti time ini masuk ke 1 Ini A pos Terus disini kita tuker nih A posisi Itu diisi sama Posisi paling kiri kan Berarti posisi paling kiri itu A A I kan Paling kiri kan Nah udah Nah terus A yang paling kiri Itu diisi sama Yang tadi Time itu Karena tadi time itu udah isinya Adalah Di posisi yang ini gitu Jadi dia tukeran tempat gitu Jadi Kita udah nukerin Nah coba ya sekarang Gini Kita berarti gimana caranya Oke Ini kita print ya Nah Sekarang Aku mau nge print Sekarang kita nge print dulu gini For For Yang J Sama dengan 0 Jadi lebih S J lebih kecil dari Tiga Ini juga boleh sih J plus plus Gini Print Print aja ya Print adalah Print J A J Gitu ya Nah Terus kita sort Terus kita print lagi Bener gak udah nge-sort gitu Nanti baru kita pikirin lagi yang lain Gitu ya Ini nge-sortnya gini Kita print lagi nih udah di-sort Bener gak gitu ya Ini kita taruh dulu ini deh Kita taruh ini deh Ini kita taruh print line ya Biar turun baru Kita coba sekarang Eh kenapa Oh dipakai ya Oh ada dua ya Yaudah maaf Pakai Kak aja Dia bingung soalnya masih dipakai diiterasi ya Maaf Biar kak aja Biar kak Biar beda ya Sorry Kendrok ya Maaf Nah Ini berarti nge-print Nungguin Nah Lihat Aska lihat disini ya Nih aku clear dulu Biar gak pusing Clear ya Disini Kelihatan kan Ini pada saat Minimumnya kan Ini kan Pada saat I-nya 1 ya I-nya 0 ya Oke Nah ini panjang sih ya Ini kan minimumnya 3 ya Posisi minimum 0 Terus kan 391 kan Hah Terus kok ditukar jadi gini ya Nah ini sama dengan 0 Oke oke Bentar Bentar Let me fix this ya Berarti kan ini Sorry 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 Berarti ini Ini kita taruh di sini ya Biar kelihatan turun ya Tapi kok gak murut ya Kan tabnya sama dengan Apos Apos tuh tuker sama A paling kiri kan AI berarti ya AI Dituker sama Tem Berarti harusnya di-print Coba kita cek lah Randul Randul Aska bantu nge-debak Coba Kalau misalnya kayak gini kan Nah ini kan Pada saat Ya gak kelihatan Eh di atasnya Oke Ini tuh Gak nuker berarti 913 391 Ini kok gak printnya gini sih Oh sorry 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 Ini harusnya kak dong Ini harusnya kak dong Iya kan Ini kan peringkat Ini peringkat Oke Coba misalnya ini Ini-nya satu dulu ya Ini-nya sama dengan Satu ya Biar gak bingung Biar nge-printnya kelihatan lah Gak bisa scrollin Soalnya ke atas Iya A-nya Nah Pada saat ini-nya satu kan gini ya Posisinya kan Gini Jadi pada saat ini Kuning-kuning-kuning Oke ya Minimumnya kan tiga Ya Tiga kan udah Gak Udah tau paling minimum Terus kita geser kursi nih Sekarang J-nya sama dengan satu Minimumnya masih tiga Berarti gak ada yang ditukar kan Ini gak ada yang ditukar gitu ya Terus kita pindah ke kursi dua Eh ternyata ada yang lebih kecil gitu Jadi minimumnya satu Berarti harus ditukar dong Posisi minimumnya dua Berarti dua harus ditukar sama satu Jadi sekarang posisinya 193 Bener gak? Bener tukar kan? Nah berarti next-nya adalah Sekarang kita mau Periksa posisi dua Atau posisi Tiga kan? Berarti Dia ditukar dari Posisi satu ya Bukan dari posisi nol lagi Dari posisi satu berarti kan? Nah berarti ada yang harus kita rubah Kak Kayak gini Kita harus rubah Ini udah oke ya Berarti nukernya udah bener ya Nukernya udah bener Oke Berarti A-nya kita tau Misalnya A-nya udah tiga kali Ini udah tiga Gitu ya Udah tiga Terus kita akan bilang Berarti si J itu akan meriksa selalu Si J yang ini gitu ya Dia akan meriksa dari nol Sampai Tiga Sebenarnya jangan dari nol Tapi dari I Bener gak? Jadi dia kalau misalnya I-nya udah satu Dia udah gak meriksa kursi nol kan? Karena tadi udah tukeran kan? Jadi dia akan selalu gitu gitu Udah ya Ini udah kayak gini Ini udah beres sebenernya Jadi I-nya nanti akan geser Akan geser gitu Jadi dia akan selalu ngecek Oke ya sekarang ketarannya Bener gak sih? Udah bener apa belum? Coba kita lihat Ana Tete clear dulu Nah Sekarang A-nya lihat Udah ngurut belum Mas Kak? Ini di akhir nih Jadi pada saat I-nya udah 2 J-nya udah 2 Dia ngitung Minimumnya 9 gitu Posisi minimum 2 Sebenernya dia ditukerin juga Tapi sama dirinya sendiri gitu Jadi ditukerin sama dirinya sendiri Terus akhirnya udah ngurut Jadi 139 gitu Coba ya Sekarang aku coba lagi Katakan misalnya kita punya bilangan lagi Misalnya Nambahin ya misalnya disini lah ya 17 32 Misalnya 55 11 gitu Ini jangan gini lah Berarti ini 55 Biar rame Ini 17 Ini 11 Berapa nih? Terus ini 9 Berarti kan kita punya Berapa? 7 ya Berarti ini kita ganti jadi 7 kan Jadi sebenernya nanti bisa kita bikin variable Ini juga jadi 7 Terus ini berarti juga Jadi 7 ya Eh 7 kan Ya 7 jadi 7 Sekarang kita lihat ya Dia ngurutin atau enggak Sekitaran 1, 3, 9, 11, 17, 32, 55 Udah ngurut ya SK ya? Udah enggak? Berarti Si SQL-nya Si SQL-nya Si sequence-nya udah benar gitu Jadi Selalu gitu Apa namanya? Sekarang ya Aku coba tunjukin dulu Sekarang berarti Sebenernya looping-nya cuma ada 2 Asa jangan pusing sama yang lain sebenarnya Looping pertama adalah Di mana dia Ngitung berapa kali dia harus Melakukan sorting kan Harus ngecek berapa Siapa yang paling kecil kan Which is akan sebanyak bilangannya Kalau kita mau sederhanain lagi Sebenernya Enggak usah sampai 7 Cukup sampai 6 aja Karena pada saat paling ujung Dia kan sendirian Ngapain dibandingin lagi Sebenernya cukup sampai Ya kalau kita ganti ya Ini jangan 6 gitu Jangan 7 Tapi 6 aja Tapi 6 sebenarnya ya I-nya Tapi J-nya sih harus sampai J-nya harus sampai ujung Enggak ya? Harus sampai ya Kalau enggak sampai 7 kan Enggak ketemu ya Tapi iterasinya 6 kali aja Kalau iterasinya cuma 6 Sama enggak hasilnya? Jadi dia tuh Enggak usah periksa sampai Ujung banget Error enggak ya? Sama kan ya hasilnya? Jadi Sebenernya I-nya tuh Enggak usah sampai bawah banget Karena Yang di bawah tuh Biasanya udah terurut Enggak usah ngapa-ngapain lagi Kita bisa menghemat Satu langkah sebenarnya Gitu ya Oke Jadi For ini Adalah untuk Satu iterasi Ngecek Jalan-jalan Maska enggak putus kan? Udah shock aja kayak kemarin Maska tidak ada Gitu ya Jadi Ini untuk ngitung Berapa kali screening Dah Terus kita set up Kriterianya apa nih? Mau cari minimum atau maksimum Terus kita mesti ngecek Posisi yang nantinya Mau kita tukar ada di mana? Dah Itu looping pertama Looping kedua adalah Mengecek setiap kursi Kan? Udah Mengecek setiap kursi Eh sorry Bukan yang ini Mengecek setiap kursi Iya Mengecek setiap kursi Oh benar Mengecek setiap kursi Yang ini Kalau dia Memenuhi syarat Berarti Dia dikenali sebagai Si Si Apa ya Si syaratnya itu Misalnya minimum Atau maksimum Atau apa gitu Dan kita catat posisinya Udah Ini cuma nge-print doang Ini nge-print aja Ini mah nge-print aja Oke Pada saat ditemukan gitu ya Setelah Setelah Si J ini beres Gitu Setelah semua orang dicek Terus kita tau Posisi kursi mana Yang harus dituker Baru kita bilang Eh udah tau gue yang mana Oke harus tukeran nih Gitu Karena algoritmanya bilang bahwa Yang paling kecil Dituker ke paling kiri Berarti kita harus tau Posisi paling kiri itu yang mana Gitu kan ya Tukerin sama posisi kursi yang tadi Udah tukerin Udah selesai Jadi sortinya kayak gini Gitu Ya kalau aku kirim Tersuka Berarti kayak gini Nah Sekarang Berarti Aska udah bisa nih Oke Oke ya Aska udah kebayang gak Jadi pasti ada pertanyaan dulu gak Pasti ada pertanyaan dulu gak Nah yang bingung Buat apa Kak Kak ini sebenernya Kalau gak ada juga gak apa-apa Ini tuh buat nge-print doang Ini tuh cuma buat nge-print Cuma Kenapa Kak Karena kita kan masih di dalam J ya Kak itu ada di dalam J Kalau kita pake J lagi Band rock sama J yang ini Jadi sebenernya tuh kayak Kita punya jari nih Jari Jari aku buat Buat ngitung Berapa kalinya gitu ya Pakai I berarti Jari aku Buat ngitung orangnya Pake jarinya Aska gitu Nah Jari aku sama jari Aska Lagi dipake ngitung kan Buat ngitung Iterasi Screening sama orang kan Kita perlu satu jari lagi Buat nge-print Nah itu Ini pake jarinya Atar nih Berarti gitu Kita punya variable baru Namanya Kak Tapi itu cuman nge-print sebenernya Walaupun misalnya ini gak di-print Terus kita Sprint hasilnya aja udah oke Ini tuh Sengaja di-print tuh Untuk Nge-check aja Perubahannya tuh Dari posisi ini Kayak gini ya Kan masih ada yang belum ngurut gitu Terus nanti posisinya gini Dia gak berubah sih sebenernya gitu ya Terus disini Oh ada yang ditukar gitu ya Jadi kita tau lah Perubahan per langkah Kursi pindahnya tuh gimana Gitu Aska Oke Oke ya Nah Oke Bentar dulu Berarti sekarang tugas Aska Coba Ini coba ini Jadiin ke ini Kita tuh kemarin Yang mana sih Yang harga tuh Yang harga mana Oh belum ya Belum ada Nah ini Mau kita buat jadi harga Gitu Oke ya Sekarang kita bikin Berarti ya Ini tuh misalnya Aku ganti ya Ini aku copy Terus aku bikin Sekarang kita bikin baru ya Berarti kita bikin Sekarang ini jadi Ini sort Ya disort Sorting java Kita sorting java Kita matiin dulu Kita buat main lagi Sekarang kita bikin jadi harga gitu Yang mana Yang mana Main java Oke Main java Sortnya udah ilang ya Sorting udah Iya reload 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 Kita reload dulu Oke Main ya Berarti ini tuh mau kita bikin Buat harga Aska Katakan misalnya gini Sekarang kita ganti ya Ini harga gitu ya Harganya misalnya Jadinya apa Misalnya 15 ribu Gitu ya 7 ribu Misalnya sama 1 ribu Itu udah ngurut Tapi terbalik kan Yang menyusahin Yaudah Berarti minimumnya Misalnya Berarti harus gede ya Gitu ya Berarti ini kita ganti nih Semuanya Harganya ini jadi harga gitu Harga Maka harga ini ditukar Kalau maksimal Tinggal ganti Tandanya Jadi lebih besar Benar gitu Aska benar Harga ya Ini aku ganti dulu Jadi harga semua Ini gak bisa search and replace ya Harga Ini juga harga Ini juga harga Aku tuh bener gak sih Oke Harga Ini jadi harga gitu ya Jadi kita bisa bikin gini sih Licit aja Misalnya N sama dengan Ini harus Aku lupa sih cari Cari length Ini N3 lah ya Kita ngitung sendiri ya Jadi ini berarti N-1 gitu ya Biar ngepusing ya Biar ngebolak-balik gitu loh Ini N Ini juga N Gitu ya Jadi kalau harganya nambah Kita rubah di atas aja gitu N gitu Mudah Harusnya udah nih Tapi kan kita sort nih Tapi di print loh ini Lama gak ya Ada error Oh ini ya IJ Min Post Eh apa yang salah Kok cuma berubah harga kan Tadatar Ada yang kelewat gak IJ Oh udah Udah Sekarang udah diurut jadi gini ya Rp. 1.000 7.000 sama 15.000 ya Sekarang bener gak gini Iya Oke Udah Berarti oke lah ya Mungkin misalnya Sekarang gak mau ini Kita cuma print Hasil lahir aja Misalnya ini Yaudah deh ribet gitu ya Ini gak usah kita print gitu Ini kita matiin aja Gak usah kita print Terus ini kita printnya Pakai ini aja Udah diurut gitu Oke Gini Oke Bentar Sudah gini ya Di akhir Berarti di akhir Kita selalu nge-print Sebenernya kalau misalnya Ini kenapa gini ya Harusnya gak usah Harusnya ini nge-printnya Jangan disini ya Sebenernya gak sih Nge-printnya disini aja ya Pas udah beres ya Terakhir aja ya Iya gak sih Tepak Oh Harus tukernihnya Ikutan kebunuh Print Jadi gak ketuker dia Print Kadang gak dituker jadi gak ini Udah Udah ngurut kan Kayak gini ya Print Harga Eh Oke Gini Ini gak usah pakai ini deh Biar dia ke samping aja Gimana sih Apa Ini berarti kan gini ya Harga Adalah gini Ini gak usah ada gitu Jadi diurutannya ke kanan gitu ya Biar rap Saya randu dulu dong Nah sekarang baru kita mikirin Yang satu kurung Kayak gitu ya Nah sekarang yang aku bilang kemarin Naskah Berarti kan kita bisa bikin ya Integr misalnya Barang kan berarti Atau nama Barang Barangnya tuh misalnya apa Ini misalnya Apa ya 15 ribu apa Susu gitu ya Susu Oh integer sih String Bener gak String barang Apa ya Susu Susu Koma apa Roti Rp 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 Berarti kan sebenernya Kita kayak punya Gini pengen kita urutin kan Dari yang paling murah kan Ketinggi Atau paling tinggi Paling murah Atau gimana nih Paling murah kan Berarti kita mulai dari tisu Nah Pada saat kita nuker gini Kita juga harus nukerin yang itu Yang aku bilang kemarin Aska Aska bisa gak misalnya Jadi kalau kita tuker bus Orangnya kan nuker tuh busnya Nah kopernya juga mesti ditukerin Berarti kita mesti nambahin di mana Apa yang harus ditambahin Berarti disini kita akan nge print kan Disini berarti kita akan nge print Ini juga kan Barang ya Ini kalau aku print Kalau ini aku print Print bukan harga Tapi barang Kalau diran kan jadi gini Jadi gak cocok gitu Eh Apa Oh Ya maaf Jadi gak cocok nih Apa sih Oh iya ya Aduh lupa terus ya Itulah sebabnya Oke Itu udah Susu kasih Kasi tisu misalnya Jadi gitu kan Susu seribu Roti Sujur ribu Tisu Oke berarti disini Harusnya gini Oh For i Oh Oh ini gini Maksudnya Tapi kan jadi gak cocok ya Aska liatin Ya harganya Disort dari kecil ke besar Tapi Si barangnya Enggak gitu Jadi susu harganya seribu Roti tujuh ribu Tisu lima ribu Which is salah kan Berarti kan kita juga harus nuker disini nih Ini kan ini nuker si harga Berarti si harga Harus tuker nih Harganya Tapi Berarti kita bilang lagi Tapi berarti ini Sama barang Juga Harus dituker kan Berarti kita bikin lagi Temp lagi ya Temp satu misalnya Berarti Tambahin aja sama itu Berarti barang Dipositi gitu kan Kursinya sama Misalnya Aska duduk di kursi tiga Pas tuker bis jadi kursi satu Berarti kan barangnya Sebelumnya kursi tiga juga kan Sama kan Terus barang Barang Kursi gitu ya Sama dengan apa Barang I gitu ya Ya Oke Terus udah apa Barang I Sama dengan M Satu Gitu Nah coba sekarang kita jalanin Apakah dia udah nuker Sebenernya gak boleh kayak gini Ini tuh sebenernya Belum Karena kita belum belajar objek sama struktur Jadi belum Ini apa sih Marangnya Oh in time satu ya Oh iya time satu Eh Marang I Oh Oh ini string ya String Bisa gak ya string dituker gitu Gak tau lah liat ya Oh bisa ya Jadi gini Aska udah ngurut Kayak gini Coba Aska masih bingung apa Dulu boleh Aku copyin ya Berarti kan gitu Apa namanya Ini gak usah kita print Gak apa sih ini Ini kalau mau dihapus ya Ini kita hapus aja ya Biar Raffi Kalau aku gak mau ngeprint Yaudah Ini udah beres gitu Udah jadi sebenernya Kalau saya mau tambahin ya Artinya apa ya Ini jangan gini banget Ini saya seribu Seribu itu adalah Tujuh Tujuh Berarti tujuh ribu Saya tambahin apalagi ya 34 ribu lah ya Telur Terus apalagi Kita mau yang paling kecil ya Misalnya 500 gitu Permen Permen banget Emang ada orang Zaman sekarang kan sih Ngomong permen 5 ya R nya Enggak Berarti kita run Dia ngurut gak Dia ngurutin dari yang paling kecil kan Permen 500 Tisu 1000 Benar kan ya Tisu 1000 Rarti 7000 Susu Telur 434 ribu Gitu Aska Oke Ya aku kasih Nah oke Sekarang ada pertanyaan dulu Nga Aska nih Kalau kita lihat dari ini kan Ntar Ntar udah bisa gitu ya Maksudnya ini kan udah ya Promo sesuai urutan harga Udah Total udah bisa Login udah bisa Registrasi ke sistem udah bisa Sistem merah udah bisa nih Ini A nih Gitu Jadi Aska udah Sebenernya udah Udah kebayang gitu Legitnya Sekarang gitu Cuman Memang nanti Nanti nextnya Kita gitu ya Kita tuh harus belajar ini Data structure Nah Nah Nanti kita berarti harus Struct in the file Sebenernya Harus jadinya bikin itu sih Aska Jadi bikin Jadi bikin OOP Tunggu ya Nah Nah kayak gini Nanti ya Nantinya Nantinya tuh Kita harus belajar kayak gini Nah ini maksud dengan OOP Nanti kalau Aska belajar Dia Pak Biar kebayang aja ya Ini review aja Nanti kalau ada yang mau ditanyainya Silahkan Nanti Itu kita akan bikin Semuanya tuh dalam bentuk Kelas kayak gini Kenapa jadi kelas Ini kayak misalnya kita punya Kelas employee Nah Kalau kita belajar OOP OOP tuh Object oriented programming Dimana kita codingnya tuh Membayangkan objek gitu Aska Jadi kalau kita punya kayak tadi Misalnya kita punya kayak Barang gitu ya Sama Kayak tadi toko Itu tuh Ini tuh berarti jadinya barang gitu Itu jadinya kelas barang Kan kalau kelas employee Dia punya nama Sama M code ya Kalau barang kan dia juga punya nama Sama harga gitu Tapi mereka tuh Ada di Satu Container yang sama Dia ada di dalam satu kelas gitu Jadi kalau si kelas ini Mau dituker-tuker Nggak akan ketuker Jadi kayak Kalau tadi tuh Kayak tadi ya Misalnya Tukeran bus Orang sama Kopernya berpisah gitu Nah kalau dia Dijadikan objek Orang sama kopernya itu Dianggap sama Jadi pada saat orangnya Pindah Kopernya pasti ikut gitu Nah ini juga gitu Nah nanti Kalau Apa namanya Aska udah belajar Kelas gitu ya Kita akan punya Kayak variable gini kan Misalnya nama sama harga Nanti kita akan punya Yang namanya Constructure Constructure itu Dimana kita nge-set Dulu nih Si variable ini tuh Harga awalnya beberapa gitu Biasanya kita nolin dulu Misalnya namanya Kosong Harganya nol Biasanya gitu Harganya nol Terus nanti kita akan punya Mutator sama Asesor Jadi Misalnya Ini tuh asesor Kita ngambil Gue mau nambil dong Namanya siapa Kodenya berapa Nanti dipanggilnya disini tuh Kita sebutin Jadi tipe data gitu Jadi bukan string Nanti kita punya Tipe data tuh namanya Barang gitu Barang bikin array Barangnya ada berapa Jadi kebayang gak Jadi nanti barang satu Isinya Roti Harganya berapa Barang dua Isinya Telur Harganya berapa Jadi nanti tuh Kalau loopingnya Gitu ya Kalau struktur Besarnya Gini Itunya semuanya sama Gitu Cuman Nanti akan ada yang namanya Kelas Kayak gitu Jadi nanti kita Nanti nextnya Gitu ya Implementasinya tuh Udah gak gini Implementasinya tuh Udah gak Gak kayak gini Kalau ini kan Kita implementasinya Pakai array ya Dan ini sebenarnya Gak boleh gitu Sebenarnya Maksudnya bukan Ini untuk secara coding Oke gitu ya Berhasil gitu Cuman kalau implementasi tuh Array berpisah gitu Harusnya gak boleh kan Ya gitu Kayak misalnya Ini kayak satu bus Isinya barang semua Satu bus isinya Orang semua gitu Terus nanti kan Kalau tukeran Jadinya Hah Gimana nih Pusing gitu Itu Aska Coba ada pertanyaan dulu gak Ada pertanyaan dulu gak Dari Aska apa Yang kira-kira pusing Yang kira-kira masih Pengen ditanyain Masih Masih aneh Ada gak Sebenarnya Sebenarnya Kalau Aska mau Aska bisa Eh swapping Gue dimana ya Kita bisa Ini Aska Ntar ya Kita tambahin itu aja ya Sambil ini ya Sambil biar rapi ya Swapnya udah jadi Dimana ya Ini swap ya Ah ini swap nih Ntar nih di rename dulu Name Ini jadi swap Nah swapnya Ini bisa kayak gini Jadi kita gak swapnya Kita bisa bikin Fungsi kayak gini Tapi Kita bisa tambahin kayak gini Aska Kalau mau Jadi Mena swap Ini ada di dalam mainnya Oke Ini ada di dalam main Kita bisa bikin Mainnya Ada waktunya sih Static Void Swap Ini kita buka dulu Nah Kita bisa bikin ya Swap Integr A Integr B Itu kita tuker gitu Ini integer C Ah Tunggu Ini berhasil gak ya Kayaknya bukan yang ini Yang berhasil Ini yang waktu itu Sebelum Oh Taruh Taruh Ada aku udah benerin Satu lagi Lupa Lupa deh Lupa Tunggu ya Cari dulu Tunggu ada Pakai ray Akhirnya Karena biar Ah ini yang berhasilnya Tunggu mah Swap Tidak berhasil Tidak berhasil Kalau ntar diganti dulu Namanya Rename Main tadi Main 8 Oke Swap yang berhasil itu Yang ini malah Aku bikinnya pakai Array Nah ini Ini rename dulu ya Rename jadi Swap Oke ini Aska Kita coba ya Kita coba ya Oke Ini Nah Pake gini Cuman Berarti kita harus ditahuin Yang Gitu ya Ini tuh bisa kita ganti Jadi Kita cuman bilang gini Swap Swap Gitu ya Apa yang mau ditukar Harga Posisi Dengan Harga Paling kiri kan Ya kan Nah ini kita matiin aja Tuh Ini kita bisa swap aja Panggil fungsi yang di atas ini Nah ini udah kita panggil Gitu ya Integer A Masuk kayak gitu Udah Kita run ya Coba ya Bener gak Hasilnya sama gak Oh udah error ya Kok ya Aska Wapnya udah bener kan Manggilnya udah bener gak sih Dia marah-marah apa Method Cannot Given Types Integer Actual Informal Agunt At least Different Oh Differ In Oh Apa harus dibilang ini Tunggu 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 Dia kan Staticoid Mainnya Atau di dalam main yang itu sih Enggak kan Nah ini ya Arraynya reda Kayaknya Tunggu Tunggu Berarti ini N gitu Atau berapa 5 ya Enggak Cukup gitu aja Tunggu Tunggu Manggilnya harga posisi Harga I Harga Oh Dia gak bisa Apa Coba Taska apa yang diganti Yang A Harus bilang A nya ya Atau harus bilang Harga 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 Ini kita bilang ya A nya siapa Harga Nnya siapa Kayasih Ibet Gitu ya Yang mau Gini Gak mau Astro gak bisa Exception Ya udahlah Tapi kalau gak bisa berarti gak bisa pakai Gak bisa pakai fungsi dulu Ya udah gini ya Apa ya Padahal kalau satuan sih bisa Harusnya gak masalah loh Ini gak dipakai nih berarti Swapnya itu kan berarti kalau kita Lihat ya disini Dia ada kan gini Kita gak swap tuh tinggal bilang Oh swap A, I, J Lalu I, J Kayaknya banyak Harga Oke Berarti kita bilang swap Kita mau swap Oh ngomongnya gitu Swap Harga Posisinya Post gitu ya Sama I, gitu berarti Ngomongnya gitu Ini berarti Nah bisa Nah bisa Bisa ya Nah kalau saya Aska mau ini Dijadi fungsi juga Berarti harus bikin kayak gini Tapi Bisa gak ya Tapi string kayaknya Kalau mau ya Bisa ya Bisa Jadi ini kalau kita mau Berarti ini kita bikin Tapi gak tau ya Kalau string Bisa berjadi Bisa Bisa Iya bisa Enggak sih Kita coba ya String Ini kita bikin Swap PCR gitu ya Berarti ini kan String juga Berarti ini Sering di belakang Parah gak Ini gak bisa deh Soalnya Dia kalau kita ngomong String I Dia nanti jadi Nunjuk hurufnya Bukan nunjuk Elemennya Kayaknya ya Ini gak mungkin Soalnya dia String Oh iya benar Aska Peter Oh benar Aska Iya 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 bisa Bisa berarti Bisa gak Gak bisa Marah gak Marah ya Marah Marah Gak bisa Eh Gak bisa Karena pada saat kita bilang String A ya Kalau kita bilang Saya string A nih Kalau aku bilang String A 0 Dia pikir huruf pertama Gitu loh Jadi bisa Ini gak usah Tapi pokoknya Kalau itu bisa Ini berarti Boleh Ini udah jalan Kayak gini Ini kita ngurangin Satu-satunya baris Kita menambahkan Tiga baris Untuk codingnya Lebih pendek Nanti kita pikirin lagi Kalau string Gimana supaya rapi Begitu Oke Nah Tapi kan berarti Aska udah ngerti Itu prinsip-sipnya Udah tau ya Ipe data udah tau Kalau salah Array udah bisa Array udah bisa nih Begini Looping udah bisa looping Di dalam looping udah tau Function Udah bisa Gitu Fungsi Udah deh semuanya Elemennya udah ada Urutan-urutan di Gua udah oke Gitu Ada pertanyaan lagi gak Ada yang masih kurang ngerti gak Udah jelas Kalau mau Misalnya Disorting dari Yang lebih besar Diga Di 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 Oke Kita jadi Misalnya Ini diganti Berarti ini jadi max ya Maksimum berarti Jadi minus ya Minus Minus berapa ya Minus seribu gitu Misalnya Udah berarti Kalau gitu Kalau harga max Gitu Ini jadi max Terus Udah 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 Oh bener Tunggu kan Aska pintar Iya Betul Tinggal itu Iya aja Eh disitu aja Ya udah disitu aja Berarti Kalau besar ke kecil Berarti tinggal Benar Aska pintar nih Kelewat tadi harganya Kalau harga yang lebih besar Dari maksimum Maka Nah ini keluarnya Gitu kan Eh Enggak loh Aska Enggak ngurut Ada yang lewat Ada yang salah Enggak ada yang salah Enggak coba cek Yang Itu tandanya digantinya Cuman yang harga J doang Habis mana lagi Di atasnya enggak J lebih besar Dibada N Enggak J nya mah tetap aja kan Cuman kalau harga J lebih besar Dari maksimum Maka dia kan Jadi maksimumnya kan Harga J Dia posisinya dimana Terus dia akan Tuker kan Posisinya Apa yang jadi salah ya Kok ngurut ya Apa 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 salah ininya sih Swapnya sih Coba ya Bapaknya salah enggak sih Kita lihat Jangan-jangan Jangan-jangan Langsung yang salah Tanya udah benar Maksimumnya kan Diket Diketilin berarti Berarti dia cari kan Enggak juga loh Kok gitu ya Apa coba ayo Coba ayo Ini bagus nih Bagus nih Ini untuk berpikir bagus nih Kan misalnya Oke Misalnya pas pertama nih J nya kan sama dengan 0 Berarti kan di awal 15 ribu kan 15 ribu Terus dia cari yang paling besar Berarti kan paling besar kan 34 ribu Harusnya 34 ribu tuh Nuker ke depan kan Mudah gak sih Kalau harga J Lebih besar yang maksimum Iya kan Berarti kan dari sini Dia akan cari maksimum Terus 15 Enggak ada yang lebih besar Terus-terus Sampai 34 Dia maksimum berarti 34 kan Berarti 34 udah oke Lebih besar dari itu Maksimum sama dengan harga Harga udah benar Posisinya sama dengan J Ditukar Posisi sama yang paling kiri Terus String barang juga ditukar Sesuai posisi sama yang paling kiri Terus kita print Oke Kalau gitu Apa coba Coba ya Tadi balikin lagi coba ya Kalau ini minimum Emang lewat gak sih Kalau minimum kok bener ya Ini minimum Berarti minimum misalnya gede Di seribu Seratus ribu Berarti kan ini Kalau dia lebih kecil dari Minimum kan Berarti dia akan minimum Ini juga minimum Kan harusnya Coba Apa lagi Coba yang beda Cuma gitu Apa dia gak Gak Tau kan Jadi minus Minus Purnatus ribu Ini dibalikan Oke ini jadi max kan Benar gak sih Ini jadi max kan Kenapa? Enggak ya Oh gini sih Aska Lucu deh Bentar Bentar ya Aska Aska bantuan mikir Kasih ke buka pintu Bentar ada yang ngebel Aku Buka pintu dulu bentar Lepar Buka pintu Buka pintu Gak Bukaap Buka Terima kasih. Terima kasih. Swap sudah kan posisi ini sama posisi itu. Tapi kenapa dia tidak mau ya? Barang. Dia sudah tukar posisi. Atau aku salah sih? Tidak, benar tadi. Oh, dia enggak ngecek sih. Harga J itu berarti kan... Aneh loh ini. Kenapa ya? Kenapa maksimum bisa minimum? Enggak bisa. Harga J lebih besar dari harga maksimum. Kan 34 ribu lebih besar dari 15 ribu ya? Kenapa enggak mau nuker ya? Posisi sama dengan J. Berarti kita tukar posisi kan? Posisinya tukar sama yang paling dikiri kan? Berarti barang juga harus di... I, N, N-nya... Tunggu harus diubah itunya. Tunggu. Tunggu. Sekarang ini aku ganti dulu ya. Tunggu. Ini aku ganti dulu. Rename dulu jadi... Terus kita coba yang tadi mana? Stop sorting ya. Yang ini kita rename jadi... Ini ya. Oke. Sekarang kita tes ini ya, Ska. Ini kita coba ya. Ini gitu. Ini kan kalau kita run... Yang tadi belum gitu, marah enggak ya? Ada main lagi. Wah, ya deh. Ini kan kalau misalnya kita jalanin, dia ngurutin kan? Sekarang kalau kita balik gimana? Ini benar kan? Sekarang kita balik ya. Ini jadi maksimum. Tapi ini jadi minus ribu. Ini jadi... Kalau dia lebih besar dari maksimum kan? Benar enggak? Lebih besar dari maksimum. Berarti maksimum... Itu kan maksimum. Posisi maksimum ini kan? Oke, run. Enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa ya? Kenapa coba? Kenapa? Oh bener, Aska. Bener. Kalau maksimum enggak jalan. Kenapa ya? Aneh loh. Coba ya kita cek ya. Tunggu dulu. Tunggu, tunggu, tunggu. Kita track dari atas berarti. Pada saat maksimumnya tiga kan? Posisi oke, tetap. Terus maksimum lima-lima. Udah. Maksimum lima-lima. Udah. Terus maksimum masih lima-lima. Terus dia lima-lima terus kan? Udah kan? Lima-lima sampai... Posisi... Ini tuh maksudnya ditukar. Ini udah nuker nih. Ini lima-lima udah di depan. Udah nuker nih. Nih disini udah bener kan? Bener enggak? Terus kan dia nyari kan? Maksimum lima-lima. Oh. Sekarang dia ngecek lagi dari satu. Dia... Oh kok nih? Kok lima-limanya balik lagi? Kok nuker lagi? Ini kenapa udah bener jadi balik lagi ya? Sekarang ya. Liatin. Ini kenapa gini ya? Ini kan udah bener sebenarnya. Kok gini? Iya. Posisi itu gimana sih di awal? Kan 355 kan? Ini udah bener nih. Ya udah bener. Ini udah ditukar. Tapi pas kita print. Kok gini lagi ya? Iya. Nah dulu. Posisi maksimum di satu kan? Dia posisinya selalu di satu. Ini posisi ada di dua. Iya dia. Kok gitu ya? Kok bisa sih? Kok gitu sih? Sekarang mikir dulu. Kok bisa gitu? Kalau minimum kok bisa? Kalau maksimum kok gak mau? Kan kan kalau pada saat ini kan tiga ya. Tiga. Maksimum tiga. Oke. Posisi nol. Maksimum. Terus tiba-tiba maksimumnya ada 55. Posisi maksimum satu. Tetap kan? Ini tuh nge-print yang siapa sih yang di bawah ini 55. Ini tuh aku tuh nge-print apa sih? Oh ini kayaknya harusnya pindah ya. Biar gak pusing ya. Ini tuh di akhir aja ya. Ini tuh di akhir aja. Berarti. Ntar dulu. Ini aku pindahin ke sini. Nah gini arusnya. Jadi gak dobel-dobel. Gini ya tunggu ya. Kenal gak sih? Ini kita run ya. Biar gak pusing. Coba. Kan dulu. Kok gitu sih logiknya udah bener kok? Kanan ya? Masa kan? Tunggu ya. Sebar-sebar. Sebar-sebar. Apa? Kok gak nge-run? Oh udah nge-run ya. Tapi di bawah. Tuh kan? 355. Di akhir. Oke. 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 Ini sebenarnya gak usah sih. Ini dia kan nge-print. Sesudah di-sort. Eh perlu deh. Gak deh. Sebenarnya bisa sih. Sorry. Ini sesudah di-sort. Gak apa-apa sih di situ. Kenapa gak nge-nge-nge ya? Ini kan 355. Posisinya 0. Maksimum 3. Terus 5 posisi 1. 5 posisi. Dia akan terus kan. Sampai J-nya 4. J-nya 5. J-nya 6. Oke. Atau ini ya. Atau iterasinya harus 7 ya. Lewat ya. Gimana? Iya coba. Iya kayaknya iya deh. Iya gak sih? Enggak juga eh. Enggak juga eh. Tuh kan dia nyangkut di situ ngapain ya? Tunggu-tunggu. Kenapa bisa? Kenapa bisa kebalik diri gak bisa ya? Kan. Tunggu. 0. Terus kan sampai sini ya. J-nya sama dengan 6. J-nya sama dengan 1. Kok J-nya gak sampai 7 sih? Oh iya kan? Iya. Sampai 6. Maximum 55 posisi. Maximum 1. Udah sekarang J-nya jadi tuker gini kan ya. Bener gak sih? Jadi gini gak? Kok pusing ya? Kok aneh sih? Kok jadi gak make sense? Kok jadi gak make sense sih? Coba-coba-coba. Kalau misalnya jadi minimum. Misalnya ya. Minimum. Ini 4 ribu. Posisi. Jadi minimum kan? Berarti the whole thing kan harusnya sama ya. Kan yang ngebedain cuma batasnya doang kan. Tapi kalau gini. Kenapa dia nutrer ya? Oh iya sih. Bapak kan kalau ini bisa ngurut. Aska apaan kayak gini? Lagi kan kalau kecil-kecilnya di paling ujung loh. Ini ketemu beda di sini tuh harusnya dia ditukar sama yang sebelumnya kan. Minimumnya. Maximumnya. Berarti maksimumnya. Kok aneh sih? Maksimum berarti bener dong. Kenapa gak ngeri? Gak ngerti bun. Beneran aneh. Berarti kalau saya dia di minimumnya. Maksimum. Sekali lagi ya. Kalau gak nanti sebelah aku pikirnya nanti kalau udah bisa kasih tawas Kak. Posisi 0. Ajik harus lebih besar dari maksimum. Maksimum. Itu akan jadi posisi si Ajik kan. Ini maksimumnya diganti jadi Ajik. Ajiknya 5-5 kan. 5-5. Posisi 1. Oke di print ya. Oke. Posisi 1 gitu ya. Udah. Berarti posisinya sekarang di print kayak gitu. Nah. Pada saat. Kalau dia dapet. Udah semua dapet. Kayaknya aku tahu deh salahnya dimana. Kak tau gak salahnya dimana? Tau gak? Jadi gini. Ini kan kita ngitung ya. Kenapa dia balik lagi. Itu karena harus tukernya tuh di akhir. Gak boleh di dalam J. Harus tukernya tuh harus di luar J. Bentar. J-nya mana sih? Ini ya. J itu mana sih? Ini ya. Nah. Ini tuh harus di luar J. Nah. Ini namanya sequence nih. Makanya kacau karena kita salah naro. Bener gak sih? Tapi aku gak bisa ngejelasin kenapa kalau minimum berhasil. Kalau maksimum gak berhasil. Gak tahu kenapa ya. Berarti dia harus dituker setelah beres kan. Maksudnya gak boleh. Maksudnya kalau semua orang atau semua kursi udah dites kan. Baru kita boleh. Boleh nuker kan. Jangan dituker-tuker pas masih ngitung orang kan. Bener gak sih? Bener gak sih Kak? Sekarang kita coba ya. Kayak gitu deh salahnya gue. Maksudnya. My bad. My bad. My bad. Udah bener. Salah looping doang Aska. Tapi kalau misalnya. Kalau misalnya. Mudah. Bisa. Berarti ditaruh di luar C. Kalau yang masih kecil. Yang mudah kecil bisa lah ya. Jadi di dalam C. Nah. Ya deh salah. Aku ngejelasinnya salah. Jadi. Kita tuh. Tadi harusnya naronya di luar C. Karena kan secara logik. Kalau kita memilih dari 10 orang. Gak boleh. Maksudnya kita. Baru lewatin 10 orang. Baru bisa memutuskan mana yang. Mau dituker kan. Gak boleh misalnya. Gak jalan tuker. Gak jalan tuker. Karena algoritmanya emang gitu. Emang beres dulu. Semua dilihat. Baru tuker. Gak boleh misalnya. Lihat ini. Ah tuker ah. Lihat yang berikutnya. Ah tuker ah. Gak boleh gitu. Walaupun ada algoritma yang begitu. Oke ya. Berarti ini clear ya. Berarti. Ini berarti udah ya. Aku ganti lagi. Rename. Ini jadi swap ya. Ini jadi swap. Ini. Kudu aja taruh. Iya. Swap Max. Nah sekarang berarti yang ini. Yang menu ini. Aku ganti ya. Rename. Rename. Berarti salahnya adalah. Berarti ini apa? Berarti kita harus salahkan. Yang salah berarti di mana? Harus tuker nih. Itu harus di luar. J. Berarti harus di luar sini. Berarti. Sambil nge print. Gitu. Ini juga. Harus dirapikin berarti. Tapi aneh ya. Coba gak. Kebayang gak. Itu kok lagi ujian. Mampai botak tuh. Sampai buung. Gila gak ketemu. Stress. Salah looping. Nah jadi ini sebenarnya. Contoh bagus untuk. Sequence sih. Aska. Jadi. Sequence-nya kalau salah. Atau looping-nya salah. Ya salah. Kebayang. Makanya ada. Makanya ada. Roket. Jatuh gitu. Atau tabrakan tuh. Karena salah-salah kayak gini. Kebayang kalau. Hitung taham tuh. Salah begini gitu kan. Aska ngitung. Untung bisnis. Terus looping-nya salah. Terus. Ngurutinnya kebalik gitu. Harusnya yang menang. Siapa. Gara-gara yang ngurutinnya salah. Yang menang. Jadi siapa kan kacau. Nengajarin gak bener. Dah. Bisa ya. Oke. Berarti beres kita. Sip. Aku kirim ke Aska. Oke. Mana-mana. Udah ya. Berarti ini oke ya. Nice. Udah ngurut sekarang. Berarti permen paling bawah. Selur paling enggak. Oke. Kalau ada pertanyaan. Berarti beres ya. Terserah Aska. Kalau misalnya nanti. Kapan mau ini lagi. Kabarin aja. Kalau ini masih ada pertanyaan. Boleh nanya lagi. Nanti mau bikin apa. Misalnya. All right. Selamat libur ya. Idyah pasti udah mau tahun baruan nih. Makasih ya kak. Berkabar lagi. Thank you. Dadah. Assalamualaikum. 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 Terima kasih.